Kita akan lanjutkan belajar Java tentang OP pada bagian yang ke-51 ini Kita akan membahas OP Inheritance Multilevel Kalau kita lihat di Java T-Point ini Ada multilevel di mana kelas A adalah Induk Kemudian kelas B adalah Anak dan kelas C adalah Cucu Jadi ada kelas A diturunkan ke kelas B Kemudian kelas B diturunkan ke kelas C Kita akan ke IntelliJ Jika sebelumnya kita belajar tentang Tentang enkapsulasi single Di mana kita punya kelas Bangun Kelas Bangun ini punya anak Bangun Datar Sekarang Bangun Datar ini akan punya anak lagi Atau Cucu dari Bangun Jadi Bangun Datar ini akan kita buat kelas baru lagi Klik kanan di sini New Dengan Java Class Kita akan beri nama Bangun Ruang Jadi kelas Bangun Ruang Ini kelas Bangun Ruang akan mempunyai Induk Bangun Datar Berarti kita buat di sini Extend Kemudian Bangun Datar Kalau kita perhatikan di dalam sini Ini adalah Induk Jika ada Extend Bangun Bangun ini dia punya anak Bangun Datar Bangun Datar Extend Bangun Kemudian di sini Bangun Ruang Extend Bangun Datar Jadi sekarang di dalam sini kita akan buat Sebuah Jika ini luas Kita akan buat Dalam Volume Sekarang kita akan buat Public Kemudian Void Kemudian kita buat Volume Volume Misal kita buat kubus Seperti ini Kalau kita buat South Volume Volume Kubus Jadi di dalam sini Kita punya Sebuah Function Atau metode Yang bernama Volume Kubus Sekarang di dalam sini Kita bisa membuat Tiga objek Kalau ini adalah Objek yang pertama Bangun Objek yang kedua Adalah Bangun Datar Atau Nanti kita coba sederhanakan Bangun Datar ini Kita ganti saja Dengan Luas Nanti ada Bangun Kemudian Luas Nah kita ganti dengan Luas Ini juga Luas Oke Sekarang kita akan Buat sebuah objek Dari bangun ruang Kita akan buat Bangun ruang Kita buat Volume Volume Sama dengan New Kemudian Bangun ruang Di sini kita punya Objek Volume Kita akan menggunakan Volume Dot Yang ada di dalam sini Adalah volume Kubus Berarti kita akan buat Volume Kubus Kita juga bisa menggunakan Yang ada di dalam Bangun Datar Kita juga bisa menggunakan Yang ada Di dalam Bangun Yaitu Rumus Kita akan coba lihat Hasilnya Ini ada Volume Kubus Luas Persegi Rumus Jadi kalau melihat Di sini Karena bangun ruang Ini adalah Cucu Dari bangun Maka Dia juga bisa Menggunakan Yang ada di dalam Bangun Yaitu Rumus Karena bangun ruang Adalah Anak Anak Dari Anak Dari Bangun Datar Maka Dia juga bisa Menggunakan Apa yang ada di dalam Bangun Datar Apa yang ada di dalam Bangun Datar Adalah Luas Persegi Berarti ini Luas Persegi Karena Bangun ruang itu Mempunyai Metod volume Kubus Berarti Yang punya dirinya Sendiri Berarti dia juga bisa Menggunakan Yang punya dirinya Sendiri Nah kalau ini Bangun Datar ini Ada objek Luas Yang dibuat Dari bangun Datar Luas ini Hanya bisa Menggunakan Yang ada Dalam dirinya Sendiri Dan dari Induknya Induknya Apa Induknya Bangun Sementara Kalau bangun Ini Dia hanya bisa Menggunakan Apa yang ada Di dalam Dirinya Sendiri Tidak bisa Menggunakan Yang punya Anak Atau Cucunya Ini Yang disebut Dengan Inheritance Multi level Dimana A ini Yang kita Buat Seperti Bangun Ini bangun Datar Dan ini Ini adalah Bangun Ruang Itu yang Perlu diperhatikan Ketika Anda Membuat Inheritance Pada Java Kita akan Lanjut Ke materi berikutnya Masih dari Computergy.com Kita masih Belajar tentang OOP Terima kasih Terima kasih Terima kasih